Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf ini rekaman cepat kilat sebelum kita persiapan raker ke Tawangmangu jadi ini saya menggunakan mic yang paling sederhana miktemuan saja jadi Bapak Ibu untuk lab multimedia yang pernah kita rencanakan di rbps itu kan turun dengan dana sebesar 50 juta Nah untuk aplikasinya itu yang namanya lab multimedia itu ada berbagai jenis ya cuma kita sudah merumuskan atau lebih tepatnya saya merumuskan nanti Bapak Ibu yang memutuskan atau memberikan saran-saran yang lebih bagus lagi Nah kita tidak mungkin membangun lab alat multimedia yang hanya seperti ini fungsinya hanya satu yaitu mungkin menyampaikan suatu berita ataupun pernyataan alat-alat yang digunakan sangat mahal sekali mungkin ini melebihi budget kita ya bisa menyentuh seratusan juta nah kemudian bentuk lab yang lain ini juga hampir sama ya tapi dengan alat-alat yang lebih sederhana dan ini juga sama kegunaannya kemudian ini mulai ada fungsi yang lain yaitu meeting ya dimana meeting ini bisa bisa luring maupun bisa daring tetapi kalau alat-alatnya alat-alatnya tidak lengkap atau device-nya tidak lengkap maka kita sulit untuk mengendalikan kedua cara ya luring ataupun daring ya cuma mengandalkan zoom misalkan itu tidak efektif untuk untuk yang luring juga orang di luring dan orang yang di daring itu tidak bisa saling berinteraksi ya jadi interaksinya paling tidak kalau luring dan daring itu harus ada tiga interaksi ya nah tapi kalau ini yang dipenuhi hanya satu satu efektif satu enggak ya yang yang luring efektif yang daring tidak efektif yang daring efektif yang luring tidak efektif biasanya seperti itu Bapak Ibu sudah kita sudah berpengalaman melalui itu kemudian yang ini juga begitu ya ini hanya luring saja bagaimana dengan perkembangan sekarang ini yang Bapak Ibu sudah terbiasa dengan daring ya maka solusi yang terakhir adalah menggabungkan antara daring dan luring ini dalam satu cara yang paling baik yang kita sebut dengan the best classroom nah jadi intinya lab multimedia yang akan kita rencanakan itu harus meliputi ke empat fungsi ini ya misalnya melaksanakan BBM daring secara maksimum maksudnya maksimum disini adalah kita bisa melakukan penjelasan di papan tulis ya kita bisa menjelaskan ke powerpoint dan mahasiswa juga bisa melihat keadaan seluruh ruangan yang dipakai untuk mengajar baik itu layar layar LCD kemudian papan tulis ya dan juga wajah dosen itu sedih sendiri secara zoom in maupun zoom out kemudian yang kedua adalah yang kalau yang yang pertama ini kan mudah ya tetapi masih belum maksimum yang kita rasakan ya kita hanya mengomentari PPT aja atau kita hanya mengomentari di layar kita ya tidak bisa gabungan antara layar dengan papan tulis nah kemudian yang kedua adalah menggabungkan kelas BBM luring dan daring full interaksi nah ini tidak bisa dilakukan dengan alat-alat yang sebagaimana kita sudah mencobanya selama dua tahun ini kemudian kita juga bisa melaksanakan rapat luring dan daring full interaksi misalnya kita pimpinan ya ingin mengadakan rapat dengan pimpinan sendiri di dalam ruangan luring ya kemudian bapak ibu dosen yang lain yang jumlahnya banyak itu bisa menggunakan daring dan bapak ibu dosen yang daring itu bisa bisa berinteraksi dengan bapak ibu dosen yang melaksanakan luring dan untuk lebih jelasnya bapak ibu tentang device yang akan kita gunakan yaitu adalah sebagai berikut silahkan bapak ibu menyimak tayangannya supaya lebih jelas bisa bapak ibu lihat yang saat ini kami saya gunakan adalah kamera pertama atau video device pertama video device pertama atau kamera pertama ini sifatnya adalah webcam bapak ibu sekalian jadi cukup simpel jadi dia sebenarnya webcam jadi hanya menggunakan satu USB saya colok ke komputer saja sudah selesai dan bisa jalan tetapi bapak ibu sekalian webcam ini punya keunggulan dan punya keunikan sendiri dari sisi spesifikasi webcam yang saya gunakan ini dia menggunakan resolusi gambar pulade atau 1080 mps 1080p dan 30 mps maksimal dan keunggulan yang berikutnya adalah dia mempunyai fitur auto-tracking jadi bapak ibu tidak perlu untuk melakukan pencet-pencet atau melakukan menombol sesuatu di keyboard bapak ibu tinggal lambatkan tangan atau biasanya kita sebut membuat gesture bisa di samping kanan atau kiri wajah kita maka si kamera ini akan mengikuti kita secara otomatis nah sebelum itu saya juga dia juga punya fitur yaitu zoom in seperti saya saat ini kamera ini sekarang sedang ini saya kalau saya ingin dia mengikuti saya saya juga tinggal membuat gesture saja di sebelah kanan wajah saya karena saya bukan jadi biasanya saya lebih sering menggunakan tangan kanan maka saya tinggal buat lima jari seperti ini dia akan mengikuti saya mungkin dari bapak ibu tidak terlihat tapi kalau saya bergerak dia akan mengikuti saya dengan musuh bapak ibu sekalian karena dia trackingnya secara fisikal secara rotasi mesin maka dia bisa mengikuti kita dengan baik dan karena dia juga mesin dia punya keterbatasan untuk berputar jadi dia tidak bisa berputar 360 derajat tapi 320 derajat bapak ibu sekalian 160 derajat ke kanan nanti dia balik lagi 160 derajat ke kiri seperti itu jadi kalau seumama saya hadapkan ke sebelah saya seperti ini saya bisa jalan ke depan tanpa saya harus khawatir apakah dia bisa mengikuti atau enggak seperti ini bapak ibu sekalian nah dan asiknya lagi bapak ibu sekalian meskipun ada banyak wajah-wajah di samping saya bahkan lebih dekat dari kameranya dibandingkan saya dia tidak salah mengenali saya jadi meskipun saya bergerak ke belakang dia tetap akan mengikuti saya bisa bapak ibu lihat dia tetap mencoba untuk tracking saya seperti itu jadi meskipun ada mbak ayu di sebelah saya ada mbak siha ada bu evi juga di sebelah sini nah seperti ini saya tidak salah untuk dikenali seperti itu dan asiknya lagi bapak ibu sekalian bahkan dengan saya berjalan ke depan seperti ini tanpa saya melihat kameranya ada wajahnya bu evi ada wajahnya mbak ayu tapi dia tetap tidak salah mengikuti saya bahkan di sebelah saya dan mbak siha saya tetap tidak melihat dan sekali lagi dia tetap mengikuti saya bapak ibu sekalian jadi dia menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence dimana dia sudah locking di wajah saya saat saya membuat sebuah gesture seperti itu bapak ibu sekalian jadi kalau saya ingin zoom pun seperti seperti ini ada wajahnya mbak ayu ada wajahnya mbak siha sekali lagi tapi seperti bapak ibu lihat dia tetap fokusnya ke saya saat saya bergerak kemanapun tetap mengikuti saya dengan baik nah kira-kira seperti itu bapak ibu sekalian dia punya eh sekali lagi ya juga mengenal gesture zoom in dan zoom out dan saya juga bisa berjalan 320 derajat tidak tidak hanya ke kanan ke kiri bapak ibu sekalian dia juga punya teknologi triple aksis jadi ke kanan ke kiri dan ke atas ke bawah jadi kalau saya ke bawah seperti ini dia juga akan ikut ke bawah kalau saya ke atas dia akan ikut ke atas dia mencoba untuk fokus ke wajah saya jadi saat saya mendekati ini adalah video device pertama bapak ibu sekalian yang tujuannya atau didedikasikan untuk melihat atau mengikuti mobilitas dari bapak ibu guru atau bapak ibu dosen jadi apapun yang dilakukan bapak ibu guru bapak ibu dosen dia akan tetap mengikuti seperti itu nah yang dua bapak ibu sekalian jika bapak ibu biasanya di dalam kelas sudah mempunyai papan dulu seperti saya saat ini maka hanya menggunakan satu kamera ini tidak akan cukup karena bapak ibu sekalian kamera ini tujuannya tidak untuk memperlihatkan kondisi papan jadi kalau saya ingin pun saya bisa tetapi agak sedikit apa ya saya harus apa ya agak susah gitu bapak ibu sekalian karena disini agak kecil dan kameranya juga tidak bisa full jadi saya harus zoom dulu seperti ini saya harus turun setelah itu saya harus stop seperti ini nah baru dia bisa memperlihatkan full dari si papan tulis ini jadi kalau saya mau menulis sesuatu dia baru bisa bisa terlihat jadi seperti ini sekali lagi tujuan dari kamera ini adalah tidak untuk memperlihatkan papan karena apa bisa bapak ibu lihat kalau saya menulis di sebelah sini mungkin bisa terlihat jelas tapi kalau saya menulis di sini maka akan terkena cahaya dari jendela di sebelah kanan saya jadi kalau saya mau menulis akan terlihat apa ya tertutup cahaya yang yang memantun dari seperti itu karena itu dibutuhkanlah satu video device lagi atau satu kamera lagi yang memang bertujuan untuk dedicated atau didedivasikan untuk memperlihatkan keadaan papan yang ada di sini jadi apapun yang kita tulis apapun yang terjadi di papan ini bisa dilihat dengan baik seperti ini contohnya bapak ibu sekalian jadi apapun yang tertulis menulis disini dimanapun saya menulis saya bisa menunjukkan ke bapak ibu sekalian mungkin saya bisa teks ke temen saya yang ada di Kayangan Pak Ragowo bisa open mic halo iya siap Pak Ragowo di sini ada tulisan sesuatu apakah bisa dibaca Pak Ragowo iya bisa dibaca apa itu Pak Ragowo tulisannya apa ini tanda tanya oke siap kalau yang dibawanya Pak Ragowo satu plus satu sama dengan tanda tanya oke siap tapi bisa dibaca ya Pak Ragowo ya ya oke kalau begitu saya menulis agak kecil lagi nih Pak Ragowo yuk langsung dijawab saja berapa Pak Ragowo sebentar yang mana ini yang kiri apa yang kanan yang ini Pak Ragowo yang saya kasih bulatan ini Pak Ragowo sebelas sebelas oke terima kasih Pak Ragowo ya jadi ini bisa terlihat dengan baik Bapak Ibu sekalian jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan itu bisa terlihat dengan jelas di papan tulis seperti itu nah dan kenapa kok harus kameranya seperti di atas begini karena memang bukan seperti tapi memang di atas Bapak Ibu sekalian ini adalah mencegah saat kita menulis sesuatu di depan papan dan tulisannya tertutup tertutup punggung kita jadi kalau saya switch ke kamera pertama maka seperti Bapak Ibu lihat tulisannya ada di depan saya lebih tertutup oleh punggung saya tapi kalau saya switch ke kamera yang di atas bisa Bapak Ibu lihat tidak ada tulisan yang tertutup oleh punggung saya karena itu dia posisinya sedikit unik sedikit aneh bahasanya karena angle-nya dari atas dan yang kedua adalah menghindari silau cahaya yang dari jendela seperti tadi yang ditadi disini bisa Bapak Ibu lihat ada cahaya-cahaya yang memantul seperti contohnya seperti ini nah ada cahaya-cahaya dari jendela tapi saat saya menggunakan kamera ini maka cahaya tidak dimunculkan sama sekali jadi bisa terlihat dengan jelas seperti itu Bapak Ibu sekalian nah saya coba puluh lagi supaya dia mengikuti saya oke nah itu adalah dua video device atau dua kamera utama yang digunakan untuk Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen menjelaskan atau mengajar di dalam kelas nah biasanya Bapak Ibu juga membutuhkan proyektor atau powerpoint atau presentasi yang juga harus dijelaskan di dalam kelas seperti saya saat ini saya sudah menyiapkan powerpoint di sebelah kanan saya biasanya yang Bapak Ibu lakukan saat ingin sharing supaya anak-anak yang di rumah itu kelihatan dan anak-anak yang di sini juga melihat maka Bapak Ibu harus membuka dulu seperti saya saat ini setelah itu Bapak Ibu harus duduk terlebih dahulu setelah itu harus share screen seperti itu nah kali ini dengan solusi dari kami Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu tidak perlu untuk duduk terlebih dahulu atau melakukan klik-klik dan tombol-tombol yang lain tinggal satu switch saja seperti ini maka bisa Bapak Ibu lihat saya sekarang sudah bisa menunjukkan powerpoint yang tadinya tidak terlihat dengan jelas terlihat dengan jelas di depan Bapak Ibu sekalian seperti ini dan saat saya juga ingin menggunakan pointer saya tetap bisa melakukan next seperti ini Bapak Ibu sekalian jadi apapun yang saya jelaskan di powerpoint anak-anak yang di rumah juga melihat anak-anak yang ada di kelas atau yang luring juga bisa melihat dengan lain dan saya tidak butuh effort lebih untuk menampilkan apa yang ada di sini kalau dibutuhkan tuh saya ingin oke anak-anak yang di rumah ini adalah gambar 3D model silahkan yang di rumah digambar saya yang ada di kelas ingin menggambar ini di atau saya contohkan menggambar di papan tulis saya tinggal switch saja di papan tulis tinggal switch setelah itu saya tinggal gambarkan saja 3D model silahkan jadi sangat mudah Bapak Ibu sekalian apapun yang saya gambar apapun yang saya jelaskan bisa dengan mudah saya switch oke kita switch lagi kita lihat apakah gambar saya cocok dengan 3D model silahkan di sini oh ternyata gambarnya kurang tepat ya seperti itu kira-kira contoh untuk menggunanya Bapak Ibu sekalian mungkin saat mengerjakan soal atau menunjukkan soal ya di rumah silahkan ditulis dulu soalnya setelah ini kita bahas di papan tulis seperti ini jadi sangat mudah untuk dari switching ke satu fitur ke fitur yang lain Bapak Ibu sekalian atau oke sekarang saya punya pertanyaan untuk anak-anak yang ada di kelas jadi setelah saya bertanya silahkan dijawab dengan baik ya oke kalau ingin seperti itu Bapak Ibu sekalian maka dibutuhkan video device ketiga yang tujuannya adalah untuk menunjukkan apa yang terjadi di dalam kelas Bapak Ibu sekalian seperti contohnya seperti ini nah bisa Bapak Ibu lihat di dalam kelas ini terlihat semuanya mungkin agak sedikit tertutupi karena posisinya tidak optimal Bapak Ibu sekalian seharusnya kamera ini juga dipasang di atas menghadap ke bawah seperti layaknya CCTV pada umumnya karena ini posisinya juga tidak terlalu bagus jadinya Mbak Ayu tertutupi oleh Mbak Rani yang ada di depannya Mbak Rani bisa angkat tangan nah ini Mbak Rani Bapak Ibu sekalian di belakangnya ada Mbak Ayu yang mungkin sedikit tertutup nah yang di belakangnya di sampingnya ada Mbak Sihar yang lagi mainan handphone Bapak Ibu sekalian tidak baik untuk dicontoh ya ini ada gurunya lagi ngajak ternyata main handphone ini sangat tidak dianjurkan untuk dicontoh Bapak Ibu sekalian ini nanti saya kasih nilai 5 dari 15 yang di samping yang di ujung ada Bu Aivi yang mungkin agak terganggu oleh tongkat ini yang ada di sini kira-kira seperti di Bapak Ibu sekalian nah kalau saya ingin komunikasi pun saya juga bisa Bapak Ibu sekalian Mbak Ayu gimana kabarnya? kabarnya baik Pak Anas ya Bapak Ibu yang ada yang sudah join harapannya kabarnya juga baik hari ini atau mungkin Pak Pak Bowo ini yang ada di kayangan ya Mbak apa kabarnya Pak? baik-baik oke baik terima kasih Mbak Ayu nah dengan ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman atau anak-anak yang ada di rumah tapi anak-anak yang di kelas pun juga masih bisa berkomunikasi dengan teman-temannya yang ada di rumah tanpa mereka harus record untuk join ke video conference yang sudah kita mulai seperti ini jadi anak-anak yang di kelas yang namanya luring ya mereka harus tetap di luar jaringan mereka tidak perlu untuk join teams join zoom dan lain sebagainya mereka tetap fokus belajar di dalam kelas tetap fokus dengan kita jika dibutuhkan kita bisa berkomunikasi dua arah melalui solusi yang sudah kita siapkan jadi kalau seumpama nih kalau tadi hanya suara saja maka kita juga bisa menampilkan video-video tentang anak-anak ini saya bisa menolong para golong untuk sebentar jadi kalau saat ini disini kan anak-anak gak bisa lihat teams saya karena yang saya tampilkan hanya powerpoint tapi setiap satu kali tombol saja seperti ini maka teams saya juga sudah saya menolong para golong bisa menolong untuk open camp seperti ini Bapak Ibu sekalian jadi anak-anak yang di kelas juga bisa melihat oh anak-anak yang di rumah itu gak mengapai sih sebenarnya mereka pakai seragama tondak mereka hiburan duduk dan lain sebagainya paki minum Mbak oh iya para golong silahkan para golong sambil minum nah dan sebaliknya kalau saya ingin menunjukkan kalau saya ingin menunjukkan apa sih yang terjadi di dalam kelas disini juga bisa saya tunjukkan seperti ini jadi di dalam kelas dan di rumah bisa ngobrol dengan baik mungkin Bu Evi mungkin mau ngobrol sama para golong silahkan Bu Evi oke iya Bu sudah makan siang kan Pak? sudah kok belum minum sekarang? oh iya soalnya minumnya ketinggalan oke oke yuk baik terimakasih Pak Rangkolo terimakasih Bu Evi selamat menikmati model saya nah kalau saya inginkan juga saya tidak ingin menunjukkan team saya jangan di depan karena nanti bisa jadi menggabung anak-anak atau mereka jadi gak fokus di dalam kelas saya juga bisa sembunyikan ini supaya yang tampil hanya powerpoint saya saja jadi kita bisa berkomunikasi sekali lagi kita bisa berkomunikasi dua arah tidak hanya kita didengarkan tidak hanya mereka mendengarkan apa yang kita jelaskan tapi mereka juga bisa bertanya mereka bisa ditanya ke kita mereka bisa bertanya ke temen-temennya yang ada di dalam kelas yang luring atau bahkan sebaliknya mereka anak-anak yang luring bisa bertanya ke temen-temennya yang lagi yang lagi daring seperti itu Pak Rangkolo sekalian nah ini adalah fitur video conference yang sebenarnya basic sekali yang sebenarnya biasa digunakan tetapi ditambahkan multiple kamera sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari hybrid classroom gitu Pak Rangkolo sekalian nah berikutnya kalau dari tadi saya ngomongin tentang video-nya sekarang kita ngomongin tentang audio-nya Pak Rangkolo sekalian mungkin dari tadi saya lihat chat banyak yang komentar ini ini, itu, ini, itu Pak Rangkolo sekalian nah audio ini memang sekali lagi ini agak komplik ya Pak Rangkolo sekalian karena kalau kita pengen pakai yang bagus jadinya banyak yang harus disiapkan kalau kita mau pakai yang murah jadinya suaranya sulit didengar seperti itu tapi sekali lagi juga saat ini yang saya gunakan cukup simpel mobilitas saya juga tinggi dari tadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat sesuatu yang saya pegang ini ini juga inilah audio yang saya gunakan tetapi di solusi kami Bapak Ibu sekalian kami tidak memaksa Bapak Ibu untuk menggunakan audio ini jadi kalau semuanya di dalam kelas Bapak Ibu sudah punya sudah pernah investasi speaker atau microphone atau mixer yang sudah di dalam kelas ya silahkan itu saja yang mau digunakan silahkan Bapak Ibu sekalian karena kalau itu yang sudah tersedia jadi silahkan digunakan tapi mungkin kalau menggunakan seperti itu ada keterbatasan mobilitas karena kalau harus menggunakan kabel maka itu akan kabelnya akan mengganti kalau seumama itu diganti wireless nah itu jauh lebih ganti bapak Ibu sekalian karena tujuan kita adalah pengakomobil kebutuhan anak-anak yang luring juga ada yang yang dari seperti itu nah berikutnya kalau Bapak Ibu mungkin belum ada atau belum pernah investasi fitur audio yang seperti itu di dalam kelas Bapak Ibu juga bisa menggunakan TWS atau through wireless atau biasa digunakan headphone atau headset tanpa kabel itu Bapak Ibu sekalian nah monggo saja kalau mau menggunakan Ibu kalau Bapak Ibu menggunakan itu kelemahannya adalah suara yang dimunculkan atau suara anak-anak yang dari itu hanya bisa kita dengarkan begitu juga sebaliknya kalau ada anak-anak yang luring bertanya maka yang bisa mendengarkan hanya saya atau hanya kita anak-anak yang diluar tidak bisa mendengarkan seperti ini jadi ada plus minusnya Bapak Ibu sekalian nah solusi dari kami cukup simple saja menggunakan device ini Bapak Ibu sekalian nah device ini adalah speaker dan microphone jadi satu nah mikrofonnya adalah bersifat 360 derajat jadi omnidireksional Bapak Ibu sekalian jadi saya hadapkan dimanapun dia tetap bisa mendengarkan suara saya dengan baik bukan berarti mendengarkan suara saya dari manapun berarti saya menghadapkan belakang suara saya masih didengar dengan baik tidak ya Bapak Ibu sekalian maksudnya adalah saya dari sisi manapun suara saya masih didengarkan dengan baik seperti itu tapi sekali lagi saya tidak bisa membelakangi karena kalau saya membelakangi maka suara saya tidak langsung ditangkap tapi echo atau mantul seperti itu dan yang tidak enaknya lagi ruangan saya ini tidak cocok digunakan untuk menggunakan microphone jarak jauh seperti ini karena kanan kiri jendela yang sangat besar Bapak Ibu sekalian nah kita lanjutkan pembahasan dari device ini Bapak Ibu sekalian yang saya gunakan ini mereknya adalah dari Poli Bapak Ibu sekalian dari Poli tipenya tipe 20 karena ada tipe yang lain ada tipe 40 ada tipe 60 device ini yang saya gunakan saat ini yang tipe 20 ini dia sekali lagi saya ulangi lagi dia bisa mendengarkan 360 derajat dengan radius dari titik dari titik dia ada adalah 2 sampai 3 meter jadi saya coba zoom dulu kalau seumpama device yang saya tahu di sini di meja saya saya akan mundur ke sini mungkin sekitar 2 meter suara saya seharusnya masih bisa didengarkan dengan baik tetapi mungkin ada perasaan kok suaranya agak jauh ya tapi bisa masih-masih bisa didengarkan dengan baik kalau Ibu sekalian jadi kalau saya mundur lagi saya ke sedela yang ada di sini ini sekitar mungkin lebih dari 3 meter tapi 3 meter kecil ya kalau Ibu sekalian harusnya suara saya juga masih bisa dengan baik seperti itu jadi device ini cukup unik karena sekali lagi saya bisa membawa device ini kemana-mana kalau seumpama dibutuhkan karena device ini juga menggunakan multiple koneksi Bapak Ibu sekalian jadi kalau Bapak Ibu bisa kalau seumpama baterainya habis Bapak Ibu bisa menggunakan kabel kalau Bapak Ibu pengen ini laptop saya ada bluetoothnya bisa dia juga bisa dia juga menyiapkan media wireless berupa bluetooth atau kalau Bapak Ibu nggak mau ribet saya nggak mau setting-setting pairing-pairing saya nggak mau bisa nggak? bisa Bapak Ibu sekalian dia juga menyiapkan dongle jadi seperti mouse wireless yang Bapak Ibu biasanya gunakan jadi tinggal dicolok saja dia langsung plug and play jadi tinggal dinyalakan colok sudah langsung jalan nggak perlu pairing-pairing dan lain sebagainya seperti itu jadi dia punya tiga media yang berbeda Bapak Ibu sekalian dalam satu device seperti ini jadi Bapak Ibu kalau mau menggunakan kabel bisa mau menggunakan bluetooth juga bisa mau menggunakan dongle juga bisa Bapak Ibu sekalian nah kira-kira itu Bapak Ibu sekalian hardware tentang video dan audionya nah ada satu device lagi atau ada hardware satu hardware lagi yang sebenarnya ini sangat membantu untuk apa yang sudah saya jelaskan tadi nah device ini adalah switch-nya atau kita bahasa kita adalah digital dashboard Bapak Ibu sekalian nah bisa saya zoom digital dashboard ini hanya terdiri dari 6 switch atau 6 button seperti ini Bapak Ibu sekalian kalau saya pencet yang ada di sini yang sebelah pojok atas kanan ini maka dia akan menggunakan kameranya yang ada di depan saya ini kalau saya tekan yang di tengah yang warnanya merah ini maka yang akan saya munculkan adalah power-powering maka saya kalau saya pencet Maka akan muncul power point ya seperti ini Saya kembalikan lagi kalau saya pencet yang ada disini maka yang akan muncul adalah papan tulis yang ada di belakang saya Jadi menggunakan kamera yang ada di atas seperti ini saya kembalikan lagi kalau saya yang ada disini Maka yang akan muncul adalah Tampilan atau kondisi kelas Seperti saat ini Nah ini bisa ada-ada Anak-anak Seperti itu Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekarang Jadi ada tiga device Yang saya gunakan Video device, audio device, dan digital dashboard Sekali lagi digital dashboard ini Yang menjadi poin utama Yaitu memudahkan Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen Tidak perlu ding lagi Saya mau switching kamera ini, saya mau switching kamera itu Saya mau tampilkan powerpoint, apa nih yang harus saya lakukan Tidak perlu Bapak Ibu sekalian Tinggal pencet-pencet saja Hanya enam tombol, tidak perlu bingung Bapak Ibu sekalian Kira-kira seperti itu Jadi poin utamanya Sudah mudah, fleksibel Dan tentu saja Sesuai dengan namanya adalah Ekonomis Bapak Ibu sekalian Kalau mau yang mahal ada, tapi kenapa gak yang ekonomis Yang fungsional Bapak Ibu sekalian Oke, mungkin dari saya itu Bapak Ibu sekalian Saya kembalikan ke Mbak Ayu Supaya bisa dibagikan ke agenan berikutnya Terima kasih Silahkan Mbak Ayu Sampai jumpa di video selanjutnya